Hey, what's up, people? Welcome back again with me, Jack Halseyin here Balik lagi bersama gue, Jack Halseyin disini Kemarin, progress di episode pertama di seri Spanish ini Gue berhasil, ya, buat rumah sedikit lah Dan rencananya untuk episode ini Gue akan menambah beberapa rumah lagi Itu yang pertama Dan juga gue akan ini sih Gue akan ini Ngebangun market ini nantinya Biar orang-orang di village ini gak jauh-jauh datang ke barn Atau ke stockpile untuk ngambil barang Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah Jangan lupa untuk follow iganya The Jackals Di at Jackals Official Znya 3 Dan langsung aja kita mulai Kita play Bentar, speednya gue turunin ke 5 Speed normal gue segitu sih Oke Dan Kayaknya kita perlu sekitar 2 rumah lagi mungkin Akan gue bangun ini rumah yang disini And now sekarang Rencananya Gue akan Ini kan makanan kita kan Sumber makanan kita dari ini Farm 1 Lalu ada gatherer yang bisa dibilang tahun ini Tidak terlalu bagus-bagus banget Sama hunting cabin yang stabil sih setiap tahun Itu pasti kalau hunting cabin itu Kita butuh builder 1 Tidak terlalu banyak-banyak Ya untuk stock Batu sama iron masih aman Kita Oke kita Tidak pause Untuk marketnya biar langsung dibangun Gue Rencananya untuk episode kali ini Mau Buat Fishing dog Karena apa Karena fishing dog ini Kelebihannya Kita itu bisa Dapetin Sumber makanan Yaitu ikan Tanpa Ada batasan Kalau Farm itu kan Batasannya mungkin Musim salju Jadi Mereka Jadi farm Gak bisa Ditanam Kalau musim salju Itu normal sih Kalau di Apa namanya Real world Yang dunia Dunia nyata ya Gitu Emang Langsung Gue taruh aja Fishing dognya Disitu Posisinya Udah pas Tinggal satu rumah lagi Dan Kita Speed up lagi Pokoknya Butuh orang Lagi Sini Gue tambah Kita Jadikan Sepuluh Sama Untuk Jalannya Mungkin Ini berapa Panjangnya Tua Dapat Manam Jupan 14 Enggak Ketengah Sih Ntar Kepotong Satu Oke Tua Gapet 12 Oke Gak Simetri Oh 13 Ini 1 2 3 4 5 6 7 Kesini Oke Ini Akan selesai juga Gue sih agak bingung ya Untuk masalah game ini tuh Apakah gue harus Ngebangun rumah Sebanyak-banyaknya juga Soalnya Ini kan Iya bisa dibilang Sudah mulai full sih Jadi kayaknya sih gue akan Ngebangun ini juga House itu penting soalnya Kalau Kalau Gak dibangun ya Bisa Apa namanya Kita gak ada progress Sama ini apa namanya Penduduknya Bakalan stuck Disitu aja Dan kita perlu Banyak Anak Lahir Karena Secara gak langsung Kita membutuhkan mereka Untuk Gimana caranya Biar Penduduk itu Masih Bisa Apa namanya Tiap generasi Masih hidup Kenapa Gue bangun Cepetan disini Gue Rencananya Mau Ini sih Ngambilin Sumber daya Yang ada disini Kayu Batu Iron Segala macem Oke Kita ambil Buildernya Karena gak perlu Kita ambil Resource Yang ada disini Semua Karena ya Ujung-ujungnya Ini jadi Ini sih Akan jadi Perumahan Akan jadi perumahan Oke Fishing Fisherman Gue masih Bingung Ini Untuk Ini kan Ada Service Schoolhouse Dimana Nantinya 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 itu kan Ketika anak itu Masuk 10 tahun Mereka akan Masuk sekolah Dimana Ketika mereka Masuk sekolah Itu Kalau mereka Udah lulus Mereka akan Lebih efisien Untuk bekerja Ini Gue Masih Agak Bingung Karena Kalau mereka Apa namanya Kalau mereka Masuk sekolah Berarti Secara gak langsung Gamenya akan Tambah lambat Yang jelas gitu Gamenya akan Menjadi tambah lambat Tapi Kita akan Lebih efisien Untuk Apa namanya Semakin lama Itu Kayak Apa namanya Takutnya Gue itu Kita kurang Bekerja Tiba-tiba Yang Orang dewasa Mati kan Ya otomatis Gimana ya Sulit juga Nantinya Tapi Kalau lebih efisien Lebih bagus Lebih cepat Kerja mereka Ini Masalah sih Agak Bingung Tentuinya Dilema Ambit Jelasnya Oke Gimana Untuk panen Tahun ini Kayaknya Lumayan sih Masih lumayan Bagus Panennya Tepat waktu Late summer Udah Panen Berarti Ya Cukup cepat Rencananya Gue mungkin Akan Jadi ini Ini farm Aja sih Mungkin Untuk sumber daya Gue Sambung ini Jalan Aja Gue Sambungin Jalan Disitu Kita perlu Satu builder Berarti Jadi Untuk bangun Jalan Tetap Pakai builder Gak Tentuinya Kalau enggak Pakai builder Salah Pencet Remove all resources resource aman apa di sini ada sumber mineral batu atau apa enggak ada Hai di sini ada batu banyak tapi stone di sini ya juga lumayan tapi enggak ada air ya tapi suatu waktu kita butuh Iron sih dan kolmai ini kayaknya akan gua taruh di eh sebelah sini mungkin atau sini ini bisa jadi daerah pertambangan ini ya cukup besar sih bisa-bisa-bisa bisa diatur ini gua tutup terus stepnya ini Hai eh apakah gua akan buat school pinginnya sih gitu untuk membuat school cuma masalahnya itu kan apakah ini nanti bisa efektif atau enggak ya mungkin ya kalau kita butuh pekerja mungkin kita bisa nutup sekolahnya tapi eh esensi dari school itu sendiri kan ya untuk eh si anak-anak itu bisa lebih efektif kerjanya gua agak sedikit bingung dilema Oh iya kita buat aja deh kita buat housingnya mungkin mungkin nunggu sekitar 30 lagi benar gua pos mungkin dulu kita buat agak sedikit bete mungkin untuk housingnya terlihat bentar Oh salah wait gua apa itu tadi tap apa ya itu tadi ketutup event enggak Oh oke kita play kita bangun rumah mungkin ya ini gak sih oh ini gue pengen gimana caranya biar rumah itu sejajar tua gapatma ini tips ya jadi kalau pengen gimana rumahnya biar sama tua gapatma itu cuma pencet tombol F ganti model sampai 5 kali itu bisa apa namanya bisa ganti sama modelnya ya kayak gitu sih ini ini jadi sorry jadi pertigaan yang gede juga itu perempatan perempatan kita play sebentar gue pause dulu mungkin persediaan makanan kita gak terlalu bagus sih bisa dibilang gak terlalu bagus 4 ribu sementara kita butuh pemakanan iya bagi orang-orang ini ya cukup banyak sih sebenarnya kita butuh fisherman hut lagi kayaknya sih dan menurut gue tempat untuk fisherman hut lainnya di bentar sini mungkin kurang ya disini mungkin atau disini ya kita tunggu aja sih kita butuh teacher satu teacher oke biarin mereka sekolah ya bisa dibilang angka terlalu cepat sih ini progresnya gue bangun sekolah lebih awal tapi gak apa-apa dan gue baru sadar rupanya gue belum buat herbalist jadi tugas herbalist itu ngumpulin kayak tumbuhan herbal dan apa ini firewood is low ya biarin kita gak perlu firewood firewood terlalu banyak sih kita butuh herbalist untuk ini sih apa namanya biar mereka tetap sehat ini gue buat aja sih jaga-jaga daripada telat ini sedikit berbahaya sih karena kita butuh makanan banyak terutama kita butuh fisherman lagi taruh mana ya fisherman hut disini gak bisa come on guys masa gak bisa sih oke bisa rupanya tapi bentar penempatan jalan oke gue pin dulu karena takutnya kurang efektif tempatnya bener sih gak gak efektif sih gak 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 cocok oke ini udah siap dibangun herbalistnya maka nanti kita tipis banget sih dan hasil panen gak terlalu bagus untuk tahun kemarin cuma 988 gue gak tahu tahun ini gimana jadi kita lihat aja ini masuk tahun ke-6 oke gue tungguin boarding hostnya udah kosong semua karena udah punya rumah semua ini kemarin tahun kemarin lumayan dapet makanan ini gimana ini kayaknya kurang sih 900 oh ada batasnya rubahnya makanya gue gak oke gue sampe 15.000 deh 150.000 15.000 itu kayaknya yang mungkin kita setak disitu mungkin jadi mereka gak panen sampe selesai oke 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 gue lupa herbalist satu orang oke apalagi kira-kira oke 3 studen bagus sih bagus 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 kayaknya gue bisa buat fishing dog disini mungkin tapi walaupun kayaknya agak sedikit kehalang sama gunung dan kurang bagus juga tapi bisa 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 hah ada yang kedinginan makanya gue akan membangun fishing dog disini sebelum itu gue coba ukur dulu 123 ini gue kasih jalan biar agak gampang itu agak itu agak oke sini itu tengah fishing dog sini mungkin rencananya sih gue akan buat ini sih rumah-rumah juga di sekitar sini nantinya tapi nunggu dulu tools mungkin ya kita maintain 50 lah karena kita iron kita kurang kita kekurangan iron rukanya disini ada iron gak ada tapi jauh disini ada juga jauh kita ambil iron sini aja sama disini ada gak ada sih banyak sih oke kita ambil yang ada disini aja kita butuh iron sama stone 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 kita ambil semuanya jadi mungkin episode kali mungkin segitu aja dulu ya gak terlalu banyak sih progressnya ya udah banyak sih sebenernya kita udah bisa bikin fishing duck buat nyari ikan kita buat herbalis buat nyari obat terus kita bangun rumah ini banyak school sama market bisa dibilang lumayan progressnya jadi jangan lupa terus nonton jekles menuju 100 subscriber gak tau sih apa yang akan gue lakuin ketika udah mendapat 100 subscriber tapi dalam waktu setahun nih semuanya butuh progress yang jelas itu sih terima kasih untuk kalian yang selalu support jekles terima kasih jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah jangan lupa untuk vlog ikannya the jekles official Z3 sampai jumpa di episode selanjutnya dan stay tune the jekles selanjutnya